Eh, hoi! Top dulu adalah seorang anak SMA yang kecanduan dengan game online. Suatu hari, saat mengikuti kelas komputer, ia malah melakukan sebuah transaksi jual-beli item di game yang sering ia mainkan. Ternyata, dari penjualan item itu, ia menghasilkan uang yang sangat banyak, hingga ia bisa membeli beberapa komputer dan mobil pribadi. Kekasih Top yang bernama Lynn menjadi bangga dengan kesuksesan Top saat itu. Namun, tidak dengan orang tuanya. Mereka lebih suka kalau Top belajar dengan giat daripada terus-terusan bermain game. Namun, Top tidak menghiraukan. Ia malah terus menjalankan bisnis gamenya sampai ia lulus SMA. Saat itu, Top mengetahui kalau ia tidak diterima di Universitas Negeri. Top lalu pergi untuk membeli konsol game terbaru. Saat ia pulang, orang tuanya mengetahui kalau Top tidak diterima di Universitas Negeri dan orang tuanya tidak setuju kalau Top kuliah di Universitas Swasta. Karena biayanya yang mahal dan saat itu, usaha orang tuanya sedang diambang kebangkrutan. Sementara itu, uang tabungan Top semakin hari semakin menipis. Ditambah lagi, akun game online satu-satunya sumber penghasilannya telah diblokir. Namun, Top tidak berhenti di situ. Ia lalu berusaha agar dapat menghasilkan uang agar dapat membiayai kuliahnya sendiri dengan membeli beberapa pemutar DVD dengan harga murah untuk ia jual kembali. Namun, usahanya itu sia-sia karena ternyata... Semua pemutar DVD yang ia beli adalah pemutar DVD bajakan yang sudah rusak. Di perjalanan, Top melihat ayahnya berjalan kaki dan mengajak ayahnya pulang bersamanya. Di dalam mobil, ayahnya berkata, Kalau bisnis itu tidaklah mudah. Jangankan anak kecil, orang dewasa saja banyak yang tidak bisa bertahan. Ayahnya lalu menyuruh Top untuk kuliah dan ayahnya akan membayar uang kuliahnya. Namun, Top menolaknya. Top akhirnya bisa kuliah. Ia membayar biaya kuliahnya dengan uang hasil pegadaian kalung jimat milik ayahnya yang ia ambil secara diam-diam. Di kelas, Top tidak fokus belajar. Ia menitipkan sebuah tape recorder kepada teman di sebelahnya dan ia pun keluar kelas. Di perjalanan, Top melihat iklan bazar makanan yang diadakan di sebuah tempat. Top pun lalu pergi ke tempat itu. Di sana, Top tertarik dengan mesin pemasak kacang otomatis yang baru saja diluncurkan. Ia pun lalu memutuskan untuk menyewa mesin itu. Namun, di rumah ayahnya memarahinya. Karena biaya sewa yang Top keluarkan lebih mahal dari harga pasaran. Tapi, karena sudah terlanjur, Top tetap melanjutkan bisnisnya. Top sangat semangat untuk mempersiapkan usahanya. Ia belajar langsung dari pedagang kaki lima. Dari memilih kacang yang baik, bahan yang digunakan untuk menggoreng kacang, dan bumbu tambahan agar kacang terasa lebih enak. Dari informasi yang ia dapatkan, ia pun mulai mencoba memasak kacang di rumahnya. Orang rumahnya adalah orang pertama yang mencicipi kacang buatan Top. Orang rumahnya ternyata sangat suka, karena kacang buatannya sangatlah enak. Dengan modal nekat dan kerja keras, Top lalu mulai membuka usahanya. Dengan menyewa sebuah space di sebuah pusat perbelanjaan, dan dibantu oleh sang paman. Di hari pertama berjualan, Top hanya memiliki sedikit keuntungan. Top lalu menyuruh sang paman berteriak agar orang-orang membeli dagangan mereka seperti yang dilakukan pedagang lainnya. Di hari-hari berikutnya, ketika Top menemani Lynn berbelanja di pasar, di sana Top belajar langsung dari penjual di sekitar. Ia belajar bagaimana melakukan promosi yang bisa dilakukan untuk menarik pelanggan, sampai ia menemukan solusi dari masalah penjualan, yaitu lokasinya yang kurang strategis. Ia kemudian segera mengajukan pindah ke tempat pintu masuk utama, di mana lokasi itu sangat bagus, karena menurut pihak mall, ia akan cepat balik modal jika memindahkan jualannya ke pintu masuk utama. Top pun akhirnya setuju. Lalu, ketika sedang di kampus, HP Top terus berdering di tengah-tengah ujian. Ia pun meminta izin untuk mengangkat telepon itu, tapi dosennya melarang. Top pun memutuskan untuk mengangkat telepon itu, dan tidak peduli sama sekali dengan ujiannya. Ternyata, itu adalah telepon dari sang paman, yang mengabari kalau jualan mereka lagi banyak pembeli. Top akhirnya menyewa mesin lagi untuk outletnya yang kedua. Waktu itu, Top tak mengira Lin mendatanginya di mall itu. Top memang tidak pernah cerita tentang bisnisnya kepada Lin. Kedatangan Lin di sana hanya untuk mengingatkan Top untuk fokus di kuliahnya dulu, daripada berbisnis. Teman kelasnya juga khawatir dengan kuliah Top, karena Top sering tidak masuk, dan ia bahkan terancam dikeluarkan dari kampus. Bisnis Top ternyata tak semulus yang ia bayangkan. Top mendapatkan teguran, karena asap dari mesinnya mengotori atap dari mall tersebut, sehingga pihak mall mau memutuskan kontrak, dan Top dilarang berjualan di sana lagi, kecuali Top bisa mencegah asap itu. Top akhirnya setuju. Pada malam harinya, dengan ditemani ibunya, Top mengecat atap yang kotor, dan ketika akan selesai, Satpam mall itu menyuruh Top untuk berhenti, karena mall akan segera tutup. Top lalu mencoba meminta waktu sebentar lagi, namun sang Satpam tidak mau melanggar aturan. Top lalu mengambil uang dari dopetnya, dan menyuap Satpam itu, agar ia bisa diberikan waktu sedikit lagi. Namun Satpam itu mengembalikan uang Top, dan menyuruh ibu Top untuk mengajarkan kejujuran, dan tanggung jawab kepada anaknya. Di tempat parkir, ibunya menyuruh Top untuk tidak marah, karena pekerjaannya yang tidak selesai. Di sini juga sang ibu mengajak Top untuk membuat paspor, dan pergi ke Cina, untuk menyusul kakaknya di sana, dan mereka telah sepakat dengan hal itu. Top merasa kesal, karena hal itu tidak dirundingkan dulu dengannya. Top juga meyakinkan ibunya, kalau mereka hanya perlu waktu untuk bangkit, tapi ibunya tetap memohon pada Top untuk tetap ikut pergi ke Cina. Top akhirnya pergi dengan orang tuanya membuat paspor, tapi setelah Top berpikir kembali, Top membatalkan niatnya untuk ikut pergi ke Cina. Ia masih mau bekerja keras, walaupun ia tinggal sendirian. Dia juga akan membawa pulang kembali kedua orang tuanya ke Thailand, walaupun ia harus kerja keras. Pada hari itu, kedua orang tua Top akhirnya pergi ke Cina. Karena pengecetan atap belum selesai, pihak mall akhirnya memutuskan kontrak dengan Top. Top juga telah dikeluarkan dari kampus, dan rumah orang tuanya akan disita oleh pihak bank, karena ayahnya belum membayar angsuran pinjaman. Saat itu, Top berada di posisi paling bawah dalam hidupnya. Ia bahkan tak bisa menahan kesedihannya ketika bertemu dengan Lin. Di dalam mobil, Lin menyuruh Top untuk mendaftar kuliah lagi. Top pun mengiakkan dengan setengah hati. Saat itu, Lin memberikan Top cemilan rumput laut yang ia beli sewaktu liburan. Ketika Top memakan cemilan itu, Top pun mendapatkan ide untuk menjual cemilan rumput lautnya sendiri. Top lalu membeli banyak rumput laut mentah, dan menggorengnya bersama sang paman. Namun, mereka selalu gagal menggorengnya. Rumput lautnya terasa pahit dan tak enak. Karena kekurangan modal, Top akhirnya menjual semua komputernya, agar ia bisa membeli rumput laut mentah lagi. Di hari itu, Top menepati janjinya untuk mendaftar kuliah lagi. Sepulangnya dari sana, dengan membawa rumput laut mentah, Top memasuki rumahnya. Ketika ia mencari sang paman untuk mengajaknya menggoreng rumput laut, Top kaget. Melihat sang paman pingsan di dapur, Top lalu segera membawa sang paman ke rumah sakit. Selagi sang paman dirawat di rumah sakit, Top mencoba menggoreng rumput lautnya sendiri. Sampai ia menghabiskan semua stok rumput lautnya, dan ia belum menemukan cara untuk menggoreng rumput laut yang enak. Tapi ketika itu, di lantai terlihat sebungkus rumput laut tersisa. Sebungkus rumput laut yang semalam, dibiarkan terkena hujan ketika Top menolong sang paman. Tanpa ia sangka, ketika digoreng, rumput laut itu menghasilkan rasa yang enak. Ternyata air membuat rumput laut itu menjadi lebih gurih dari sebelumnya. Ia pun menjenguk sang paman, dan menyuruh sang paman untuk mencoba rumput laut buatannya. Rasanya yang enak, membuat sang paman terkejut dan senang, karena mereka akhirnya berhasil juga. Mereka pun berhasil membuat produk rumput laut yang kini mereka pasarkan di mal. Jualan mereka laku keras, dan Top menjadi yakin, kalau ia bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Pada hari itu, Top mendapatkan telepon dari orang tuanya di Cina. Ia lalu bertanya, berapa hutang ayahnya di bank yang sebenarnya. Ayahnya pun mengatakan, kalau mereka punya hutang sejumlah 12 miliar. Top kaget, ketika mendengarkan itu, ia tahu, bisnisnya yang sekarang tak akan bisa melunasi hutang ayahnya. Dengan kondisinya yang sekarang, Top sadar, kalau ia harus belajar ilmu tentang bisnis. Top kemudian mendengarkan kembali, rekaman apa yang dosennya sampaikan di kelas ketika ia masih berkuliah. Top pun mulai belajar, ia mendengarkan materi tentang pemasaran hutan rimba, di mana dengan satu bisnis, kita menggerakkan partner kita di setiap wilayah. Dengan demikian, konsumen ada di mana-mana. Top pun mendapatkan pencerahan, untuk memasarkan produknya di 7-Eleven. Ia pun menelpon kantor 7-Eleven, untuk mendapatkan informasi supaya produknya bisa dipasarkan di sana. Ia pun membuat janji temu dengan manajer 7-Eleven. Namun sayangnya, produk Top dinilai belum siap dipasarkan melalui 7-Eleven, karena kemasannya yang besar, harganya yang mahal, dan desain kemasannya yang biasa saja. Top akhirnya pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, ia bertemu dengan Lin. Mereka bertengkar, karena Top tidak terbuka soal permasalahan hidupnya pada Lin. Top lalu menyuruh Lin untuk pergi, karena ia tidak mau mengecewakan Lin dengan kondisinya yang sekarang. Di esok harinya, Top lalu pergi mendesain kembali kemasan produk cemilannya, dan kembali lagi ke 7-Eleven. Tapi karena hari itu sang manajer lagi sibuk rapat, Top terpaksa harus menunggu lama. Karena terlalu lama menunggu, Top menjadi kesal, dan kemudian memilih untuk pergi. Di dalam lift, Top meninggalkan produk cemilannya. Cemilan itu kemudian diambil karyawan kantor 7-Eleven, yang ternyata suka sama rumput laut buatan Top. Top yang sudah tidak semangat, kemudian menghubungi ibunya, dan berniat untuk menyusulnya. Top juga bertanya, mengapa hidup sekeras ini? Ia merasa menjadi anak yang tak berguna. Ibunya lalu menyemangatinya untuk tak menyerah. Ibunya yakin Top akan memiliki masa depan yang baik. Kemudian pada malam hari, ketika manajer 7-Eleven akan pulang, ia melihat sebuah bungkus cemilan di dalam kotak yang ada di lift. Karena sebungkus cemilan yang tersisa itu, Top akhirnya dipanggil ke kantor 7-Eleven untuk membicarakan kontrak. Top diharuskan untuk mengirimkan 72 ribu kemasan ke 6 ribu cabang 7-Eleven di seluruh dunia. Selain itu, pihak 7-Eleven juga akan melakukan survei ke pabrik rumput laut buatan Top, untuk mengecek standar kebersihan proses produksi produk. Di tahap ini, Top menjadi bingung bagaimana ia bisa memproduksi puluhan ribu kemasan. Top pun akhirnya pergi ke bank untuk mengajukan pinjaman. Tapi sayangnya, Top belum cukup umur untuk bisa mendapatkan pinjaman. Apalagi keluarganya masih punya hutang. Ia pun kembali putus asa. Ia menjual mobilnya dan berniat untuk menyusul keluarganya di Cina. Ia juga berniat menebus jimat ayahnya yang ia gadai. Namun, pemilik toko menolak dan berkata kalau Top sudah lama menjualnya. Padahal, Top hanya menggadaikannya. Top yang kesal, lalu mengurungkan niatnya untuk kembali ke Cina. Ia memutuskan membuka pabrik rumput lautnya di gudang milik ayahnya, yang statusnya masih dalam penyitaan bank. Dengan modal yang tersisa, ia pun merenovasi tempat itu untuk dijadikan pabrik. Pabrik pun jadi, dan Top mendapatkan kunjungan dari 7-Eleven. Pabriknya pun diinspeksi. Ternyata pabriknya itu masih banyak kekurangan. Namun, Top segera memperbaiki kekurangan itu. Saat pihak 7-Eleven akan pulang, sang paman menyuruh Top untuk memberikan suap untuk meluluskan penilaian itu. Tapi untungnya, Top teringat akan pengalaman tak enak sebelumnya, dan ia tak jadi memberikan uang itu. Setelah semua kekurangan di pabrik telah selesai diperbaiki, ketika Top mengawasi proses produksi, fax dari 7-Eleven pun datang. Dengan penuh semangat, Top membacanya, dan 7-Eleven menyetujui kontrak kerjasama dengan perusahaannya. Di hari pengiriman, Top berterima kasih pada sang paman, karena telah menemaninya selama berproses. Top juga berjanji untuk lanjut kuliah, dan menjadi pribadi yang baik. Top lalu pergi mengantarkan produknya untuk dikirimkan. Namun, karena terlambat 1 jam, pihak gudang memarahinya, dan sempat tidak mengizinkan Top untuk memasukkan barangnya. Untungnya, Top mendapatkan dispensasi, setelah pihak gudang mendengarkan alasan dan permohonannya. Top pun, kini bisa bersantai menikmati keberhasilannya. Di pagi itu, Top menelpon orang tuanya, dan berkata, kalau mereka kini sudah bisa kembali ke Thailand. Orang tuanya pun menangis tak percaya, mendengarkan hal tersebut. selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.